Hari ini kita kedatangan Honda Mobilio dari kota Cerebon Jadi, sang owner mobil ini beliau mengatakan Dan suara di dalam kabin itu benar-benar masih kerasa banget Mulai dari suara sekitaran sama suara ban Itu yang benar-benar mengganggu Jadi, datang jauh-jauh dari Cerebon ke Semarang Dengan tujuan mau pasang peredam tapi nggak full Yang mau kita kerjakan meliputi 5 pintu, lantai full, kolong depan, sekaligus tepong dan dek belakang Ini kita lagi bongkar-bongkar dan sudah kita bersihkan Kondisinya seperti ini, Honda Mobilio Ini langsung platnya loh Ada peredam bawaan pabrik sedikit-sedikit Tapi habis itu ke depan cuma di bagian bawah jok depan Sama di deket tempat kaki bagian depan Selebihnya kosong Nggak masalah Ini mau kita gas full peredam kecuali bagian plafon Karena plafon, ini nggak saya bongkar sama sekali Tapi pintu-pintu kolong depan lainnya mau kita bikin full peredam Dalam waktu kurang lebih 8 jam mobil ini sudah jadi siap gas balik ke kota Cerebon Ini masih kondisi kosong Nggak ada peredam sama sekali ya Tuh, tutupan pintunya Luar biasa Sini geter, geter, geter Bagian sini ikut geter juga Tutup pelan loh ini Geter, tutup kenceng Tambah geter Terus bagian lampu belakang Pakai tangan Gemah banget Nggak masalah nanti di akhir video kalian bakalan lihat Perubahannya jadi jauh lebih padat Terus di bagian pintu depan Setelah kita bongkar Lobangnya itu segini Nanti ini mau kita full rapat luar dalam Sekaligus kita finishing dengan lapisan peredam foam Di bagian keempat pintu Untuk di bagian lantai dan kolom depan Nanti juga kita kasih lapisan awara berbatil dulu Berlapis-lapis Nggak cuma satu lapis Habis itu baru kita finishing Dengan lapisan peredam foam Mulai dari ujung ke ujung Dari bagian baliknya dashboard Sampai ke mentok ujung belakang Termasuk ke tepong dan lampung belakang Oh iya Untuk kalian yang baru bergabung di channel Starsen Audio Work Jangan lupa Subscribe Like dan komen Oke, nggak usah kebanyakan bahasa basi Langsung kita gaspol Honda Mobilio ini Sekarang posisi jam setengah 10 pagi Nanti sore Sudah siap serah terima kunci Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lapisan awal berbatil sudah berhasil kita pasang Mulai dari bagian pintu belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dengan roller pola ini contoh-contohnya jadi tujuannya si peredam ini benar-benar maksimal mengikuti kontur dari pelat besi sehingga efek yang kita dapatkan peredaman semakin maksimal selamat menikmati selamat menikmati oke lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian belakang kabin full rapat mulai dari bagian balik dashboard lantai tengah sampai ke bagian lantai belakang termasuk ke bagian tepong sudah full rapat banget dengan lapisan peredam foam habis ini kita bersih-bersih terus mulai kita pasang lagi apa yang sudah kita bongkar untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini jadi foam akustik jakaranda sudah benar-benar empuk banget di bagian door trim dia lengketnya juga udah kencang nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil yang ada di plat pintu jadi di bagian pintu atau door trim udah nggak ada suara-suara asing ini dia mau saya tunjukin ke kalian kalau peredam foam kita sudah sampai ke bagian baliknya dashboard ini sampai mentok di balik speedometer tuh kelihatan ya ini kan pedal gas foam kita udah benar-benar mentok sampai baliknya dashboard sampai ke bagian balik speedometer untuk bagian yang sebelah kiri juga sama ini kan laci saya lepas kelihatan ya foam kita sudah benar-benar mentok sampai ke ujung dashboard di bawah kaca untuk di bagian kolong depan final terpasangnya seperti ini jadi lapisan pedam foam sudah kita pasang dan udah kencang banget ya nempelnya bagian sebelah sini juga sudah kita kasih cat hitam habis ini tinggal kita pasang lagi trim plastiknya kita kecahkan clipnya dan kita pasang rodanya terus untuk peredam foam ini nempelnya bukan di plat besi ya tapi kan tadi di awal video saya tunjukin kalau si foamnya ini nempel di lapisan rubber batil oh iya sebelum kita pasang saya belum nunjukin untuk pintu belakang ini dia pintu belakang dari Honda Mobilio setelah kita kasih lapisan rubber batil kita roll dengan olor-olor kita tambahin lagi dengan peredam foam jadi udah bener-bener padet banget oke sekarang posisi jam setengah lima sore dan semua sudah kembali utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini door tim deck-decknya jok-jok semua bener-bener utuh lurus gak ada yang pegang ataupun mangap sama sekali tutupan pintunya katanya di awal kan getar banget kan beda banget kan sekarang terus suara platnya padet banget untuk bagian plafon karena gak masuk di list kerjaan kita hari ini jadi plafon tetap standar tapi lainnya udah bener-bener padet banget oke sekarang kita cek dulu melalui indikatornya mobil ini ada mau function atau enggak oke ini kita coba starter perdana setelah kita bongkar-bongkar aman semuanya jadi yang merah ini adalah logo handbrake saya lepas dia mati disebelah sini adalah logo pintu dibuka karena memang kita lagi ngesut gambar pintu semua kebuka tapi fungsi lainnya bener-bener normal lampu utama normal lampu dim normal hand kiri normal hand kanan normal semua fungsi normal sampai kamera mundur juga normal hazard juga normal oke sekarang kita coba test drive oke sekarang kita lagi tes jalan kita di perumahan kita bisa ngetes hasil kerjaan kita masuk ke speed 40 lagi agak rame jalanan dengerin suara asfal ini kita putar lagi kita coba menuju speed 60 ya oke kita di speed 60 kalian dengerin suara asfal ya asfal kasar asfal kasar jadi lirih banget suara gemuruhnya jadi Honda Mobilio ini setelah kita kasih peredam peredam tanpa plafon pun suara gemuruh dan suara sekitaran bener-bener menjauh jadi kesimpulan hari ini josh banget Honda Mobilio ini dari yang awalnya berisik sekarang jadi beda banget sekarang posisi jam setengah lima lewat seperempat dan kalian bisa lihat mobil ini sudah jadi sudah siap serah terima kunci dan langsung gas balik ke kota Cirebon kesimpulannya hari ini Honda Mobilio luar biasa suara ban jadi berkurang banget suara sekitaran jadi bener-bener menjauh banget total biayanya peredam full seperti ini tanpa plafon itu habisnya di angka 6.250.000 rupiah pengerjaan satu hari jadi jadi tadi kita mulai jam 9.30 sekarang jam 5 kurang seperempat sudah siap serah terima kunci gimana kalian suka dengan karya kita kalau kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe dan di share video ini oke saya Lutfi sudah kebanyakan komen dari tadi see you next video ciao ya